. Dewan Pimpinan Daerah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Pinrang, menggelar kegiatan latihan manajemen dakwah, Kamis, tanggal 3 Maret tahun 2022. Menurut Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Pinrang, Sulaiman Ansar, yang dihubungi melalui aplikasi pesan singkat, Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022, kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang masuk ke dalam agenda kerja DPD BKPRMI Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini, lanjutnya, sedianya akan digelar hingga tanggal 5 Maret dengan menghadirkan 70 orang peserta yang berasal dari utusan tiap kecamatan di Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini, dibuka langsung oleh Bupati Pinrang, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Haji Aswadi Haruna, yang juga dihadiri oleh Ketua DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Hasid Hasan Palogai. Kegiatan LMD ini lanjutnya, sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kader mujahid dakwah BKPRMI yang mampu melakukan pembinaan sampai ke tingkat bawah, sebagaimana diketahui struktur kepemurusan BKPRMI sampai ke tingkat desa kelurahan bahkan di tingkat masjid. Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Hasid Hasan Palogai mengungkapkan, DPD BKPRMI Kabupaten Pinrang, adalah salah satu DPD yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan positif dan kegiatan kaderisasi. Sementara itu, dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang hadir untuk membuka kegiatan ini mengungkapkan bahwa, DPD BKPRMI adalah salah satu ormas pemerintah yang membina generasi muda dalam bidang keagamaan. Hal ini lanjutnya, menjadi salah satu kekuatan pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mewujudkan masyarakat islami. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan rapat pimpinan daerah, untuk menetapkan program kerja DPD BKPRMI Kabupaten Pinrang di tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton!